Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Kembali lagi dengan aku Marisa Fardita Channel aku yang ini Ca Ica Channel Dan jangan lupa di subscribe, di like Dan di komen teman-teman Video kali ini aku mau berbagi Tutorial makeup hangout Alah Ica Jadi ini makeup yang sederhana Yang biasa aku pakai Sehari-hari kalau mau Berangkat kerja atau pergi jalan Jadi itu aku orangnya sebenarnya Gak suka banget pakai yang namanya Foundation Suka makeup tapi aku gak suka foundation Jadi kayak yaudah makeup biasa aja Pokoknya ikutan terus videonya Gimana kelanjutannya Jangan lupa di subscribe Subscribe gratis Biar aku makin semangat bikin videonya Subscribe, di like, di komen Dan ikutin terus videonya Oke next Yang pertama kita bakal Bakal pakai Toner dulu Ini aku pakai toner dari Empure Dan ini bagus banget guys Ini buat teman-teman yang Pernah pakai ini Boleh komen Gimana Sensasinya dan Manfaat yang udah didapat Boleh komen Pokoknya Ini aku percaya banget ini bagus banget Gak akan nyesel pokoknya Aku udah habis tiga botol Gak sih ini botol ketiga Pertama aku pakai ini dulu ya guys Dan ini itu Gak perlu pakai kapas Karena dia kan cair gitu Kita bisa langsung tepok-tepok pakai tangan Nih dituang ini Tapi kalau buat kompres Jerawat yang lagi meradang Atau lagi matang-matangnya Pakai kapas tipis gitu Ditempel Buat kompresan Pokoknya Ini bagus banget sih Karena Sebelumnya itu Aku belum pernah Nemuin toner yang Sebagus ini Yang cocok sama aku Dia itu kan dari Kem Bunga Cintela Asiatica Tepok-tepok terus ya Dulu itu Wajah aku juga Gak Sebagus sekarang Pokoknya Banyak banget Proses yang udah aku lewatin Dengan Wajahnya sekarang Alhamdulillah banget Akhirnya Skin bare aku bisa baik lagi Dan Muka aku gak sehancur Kayak dulu Pokok nanti aku bakal Curhat Curhat Cerita lah Cerita apa produk yang Aku pakai buat skin bare Oke Next Selanjutnya kalau sudah menyerap Lanjut kita ke Moisturizer Atau essence Nah disini Biasanya aku pakai Moisturizer dari Javra Yang Luna White Ini Biasanya pakai ini Dan karena ini Udah Abis Aku males banget Ngotong-ngotong gitunya lagi Jadi Aku bakal pakai dari Apa ya Something Atau Something aja Atau Afo skin ya Menurut temen-temen Hydrating Ini hydrating Essence Jadi Menurut aku pakai Ini dulu aja Sama gak sih Sekalian Essence Gak usah lah Pakai Something aja kali ya Guys Afo skin aku Ini Ini juga bagus Ini aku beli lagi promo Lumayan Nanti aku bakal Speak up Di video selanjutnya Tentang skincare Yang aku pakai Buat skin bare Aku pakai Something aja ya guys Si Ininya Nostraizer Pelembab Aku juga pakai Something Lumayan Banyak Kita tetesin aja Langsung Aduh Aku gak Ambil Sama face Tetesin Jangan sampai Nempel ya guys Ke Wajahnya Kita ratain Aku pakai Dari Something Itu ada Yang pertama Tadi itu Yang biru Terus aku juga Pakai Pillingnya Pillingnya Bagus banget guys Buat Pilling di rumah Itu Pilling Rumahan Seminggu Tiga kali Seminggu Dua kali Itu bagus banget Buat Kulit kita Aku juga Pakai Si Ini Senemate Juga Abis ini Kita pakai Karena kan ini Baru Pelembabnya Guys Masraizer Abis ini kita pakai Serum Kenapa Ini kita harus pakai Skincare dulu guys Sebelum makeup Karena emang Itu Biar makeupnya Gak langsung ke Dalam muka kita Jadi Pori-pori kita itu Terlindungi dulu Dari skincare Gitu guys Dan lebih Nanti lebih Bagus Makeupnya Gitu Tapi orang Kadang-kadang kan Tergantung ya Langsung bisa Primer Terus langsung Makeup Gitu Kalau aku Biasanya emang Skincare dulu Jadi toner Jadi pokoknya Skincarean dulu Baru makeup Gitu guys Buat temen-temen Juga boleh Di komen Kalau yang mau komen Komen apa aja Pokoknya produk yang Kalian Disini aku Masuk video Kalian pernah pakai Manfaatnya apa Boleh banget Di komen Sudah Ini sudah menyerap Selanjutnya Kita bakal pakai Si Serum Serumnya Aku pakai dari Something juga Yang Bitcerum Kita pakai Ini aku Netesinnya Lihat Layar kamera Aja ya guys Gak pakai Kaca Oke Kita ratain Serata Mungkin Pokoknya Biar Terkena Semua Wajah-wajah Yang Penuh Dose ini Ini kalian bisa Lihat Masih ada Bekas jerawatnya Mukaku Di jidat juga Masih ada Karena emang Dark spot itu Susah banget guys Buat dihilangin Jadi kita tuh Butuh proses Yang cukup Amat lama Dan aku udah Banyak sabar guys Jadi kalau yang Gak sabar Ya udah Alamat Aku juga Butuh kesabaran Dengan wajah Seperti ini Sekarang Dulu Nangis-nangis Gitu Ya Allah Kapan sih Jerawat ini Pada hilang Dan Dengan Seberjalanan Waktu Aku bisa Berdamai Dengan jerawatku Akhirnya sabar 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 Alhamdulillah Kalau Mengabungkan Sudah Ini Sudah Menyerap Oke Selanjutnya Next Kita bakal Ke Sunscreen Ini Adalah Dimana Wajah kita itu Terlindungi Jadi Buat teman-teman Yang sekarang Belum mau Pake Sunscreen Skincare Cepet-cepet Pokoknya Bukan Masalah Ih Gue maaf Apa adanya Aja Ngapain Pake Skincare Pake Ini Bukan Gitu Guys Karena Kita Gatau Nih Matahari Itu Jahatnya Kayak Apa AC Jahatnya Kayak Gimana Ruang AC Itu Ternyata Lebih Gelek Dibanding Di Luar Ruangan Jadi Dimanapun Kita Mau Pergi Kalau sebisa Mungkin Jangan Diskit Kalau Si Sunscreen Nah Ini Aku juga Sunscreen Cukup Lumayan Banyak Yang Aku Sesuaikan Jadi Kayak Coba-coba Gitu Dari Yang namanya Skin Aqua Terus Ini Aku Azarin Azarin Aku Pake Berdua Adikku Beda-beda Sih Kalau ini Kan Gel Kalau ini Kayak Creamy Gitu Dan Yang Paling Cocok Itu Aku Ternyata Adalah Temannya Luna Temannya Musgrazer Dari Luna White Yaitu Dari Javra Juga Nah Ini Emang Terdeb Best Guys Ini Kayak Yang Apa ya Igo Udah Suka Banget Udah Cinta Banget Sama Ini Dia Berdua Tapi Apa Boleh Buat Ini Harganya Lumayan Cucai Jadi Ini Dia Abis Berdua Barengan Jadi Aku Yaudah Dan Aku Lagi Pesen Mau Nyoba Si Karasun Kartanya Itu Bagus Banget Jadi Belom Sampai Guys Jadi Sekarang Kita Pakai Dari Skin Aqua Ini Sebenarnya Aku Tidak Terlalu Suka Karena Dia Tipenya Itu Bukan Mencerahkan Tapi Jadi Bikin Kulit Kita Agak Turun Tune Tapi Gak Apa Ya Karena Aku Mau Bikin Video Makeup Ini Gak Apa Yang penting Pake Skincare Yang penting Wajah Aku Percobaan Tapi Aku Pokoknya Ini Cinta Banget Sama Ini Ini Ano Udah Abis Jadi Aku Gak Bisa Pake Dia Bisa Aku Ketok Ketok Tapi Agak Susah Guys Ini Udah Penghabisan Banget Udah Kopong Gitu Guarnain Juga Dupada Turun Masih Ada Sedikit Masih Ada Sedikit Tapi Gak Usah Kita Pakein Skin Aku Semoga Aman Aman Ini Juga Udah Aku Limpahin Ke Adik Aku Aku Udah Gak Pake Pake Lagi Jadi Karena Ini Udah Kepet Resika Rasun Belum Sampe Pas Mau Tag Video Ini Jadi Ya Sudahlah Kita Pake Aja Skin Aqua Ini Kita Pake Cukupnya Aja Jangan Terlalu Banyak Kita Ratain Aku Aku Juga Menyoba Skin Aku Cuma Berapa Kali Doang Sih Guys Karena Aku Gak Suka Tipe Kali Minyak Banget Dan Karena Wajah Aku Juga Minyak Nya Lumayan Jadi Kurang Cocok Pake Dia Bukan Kurang Cocok Kurang Pas Gitu Maksudnya Dan Aku Mencari Cari Yang Lain Dan Emang Javra Terdebest Guys Bukannya Promosi Ya Bener Ini Bukannya Karena Aku Member Javra Terus Aku Promosi Enggak Ini Aku Hasil Real Aku Pemakaian Javra Itu Emang The Best Banget Aku Juga Karena Dia Bisa Sekarang Wajahnya Balik Seperti Samula Skin Bear Sehat Alhamdulillah Tepuk Tepuk Biar Dia Makin Menyerap Aku Ngacanya Di Layar Kamera Aja Oke Buat Temen Nih Pokoknya Aku Nggak Semulus Disini Kok Pokoknya Disini Masih Ada Masih Ada Sisa Bekas Jarawat Dark Sport Masih Ada Disini Masih Ada Sedikit Karena Kan Ini Kamera Manca Hay Ya Kan Tuh Kelihatan Kok No Digidat Juga Masih Ada Ya Kan Pokoknya Sabar Sabar Buat Temen Temen Yang Punya Dark Sport Dan Lagi Memperbaiki Skin Bear Semangat Terus Oke Next Selanjutnya Abis Si Sunscreen Kita Pakai Apa Nah Disini Aku Biasa Ini Pokoknya Makeup Ala aku Ya Skincare Alaku Makeup Ala aku Jadi Kalau yang mau komen Komen aja Insya Allah Diterima dengan baik Selanjutnya Ini kalau Aku Biasanya Pakai Si Bedak Eh Enggak Aku pakai Si Blush Dulu Nah Karena Ini kan Masih Agak Lembab Gitu Guys Masih Karena Masih Sunscreen Yang Creamy Creamy Gitu Ya Kan Nah Disini Aku Biasanya Pakai Brush On Blush On Blush Bukan Brush Nah Remakeover Guys Ini Agak Kering Matte Juga Bukan Crixie Matte Jadi Karena Ini Aku Tidak Terlalu Suka Di Warna Bibir Aku Jadi Kelihatan Tua Gitu Ini Aku Jadiin Si Blush On Jadi Aku Pakai Dia Buat Si Pipi Pipi Merona Ini Biar Agak Gimana Gitu Ya Guys Aku Maaf Matanya Ngeliatnya Kesini Aja Guys Karena Yaudah Pakai Kamera Depan Nah Ini Aku Ratain Pakai Jari Aja Karena Ini Si Wajahnya Masih Lembab Masih Cantik Untuk Diblend Jadi Kita Gak Perlu Pakai Si Spon Atau Yang Lain Gitu Guys Ini Aku Biasanya Kalau Kayak Gini Kalau Lagi Pengen Makeup Aja Sih Kadang Aku Juga Kalau Berangkat Kerja Tuh Yang Gak Rempeng Pokoknya Yang Cuma Pake Yang Bending Skincare Gitu Guys Sama Gak Ya Sama Laya Aku Gak Ini Terus Pokoknya Ini Diblend Terus Sampai Dia Jangan Ngeblok Gitu Sampai Mata Kita Tuh Marona 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 Oke Sudah Ini Sedikit Kelihatan Nah Selanjutnya Aku Bakal Pake Si Bedak Tubar Eh Tabur Maksudnya Bedak Tabur Nah Disini Aku Pake Bedak Tabur Dari Mars Ini Sejatinya Aku Karena Dulu Salah Ambil Simpulan Kalau Bedak Baik Bedak Baik Bedak Baik Itu Bagus Buat Kita No Itu Salah Banget Pokoknya Yang Temen Temen Sekarang Masih Pake Bedak Baik Skip Pokoknya Kasian Kulitnya Nanti Lama Kelamaan Dia Akan Mengering Kulit Eh Bukan Mengering Jadi Dia kan Gak ada Handungan Untuk Wajah Kita Dibuat Untuk Baik Karena Baik Masih Masih Kulitnya Masih Baik Baik Aja Udah Gak Kayak Kita Nah Ini Ini Udah Tinggal Dikit Aku Cinta Banget Sama Mars Dari Dulu Dulu Si Viva Tapi Pas Sudah Tau Kalau Mars Udah Dari Jaman Bah Labat Aku Pintanya Pokoknya Ini Tercinta Ini Abis Si blush On Ini Aku Pake Bedak Dulu Guys Ditimpa Biar Ngeset Semuanya Nanti Baru Kita Connect Ke Yang Lain Oke Yang Aku Pake Spon Ini Kita Pakein Dulu Di Bawah Mata Ini Aku Juga Bedak Karena Tuh Kadang Gak Terlalu Tebal Tebal Cuman Kayak Buat Ngeset Sunscreen Aja Gitu Guys Jangan Sampai Ngedempur Banget Pokoknya Ya Guys Ini Kita Ratain Pokoknya Sampai Rata Merata Rata Jangan Sampai Ada Yang Belang Nanti Gak Lucu Kan Kalo Belang Belang Ini Masih Kelihatan Guys Si blush On Masih Agak Pink 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 Gimana Gitu Ya Kan Ini Gak Putih Banget Ya Guys Di kaca Juga Gak Kayaknya Terus Tap 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 Nah Selanjutnya Kita Bakal Ke Lalu Guys Lehernya Belum Nanti Kita Pake Pas Lalu Lagi Oke Ini Aku Deketin Nih Masih Agak Pink Gitu Si Blush On Walaupun Udah Ditempat Sama Bedak Tidak Tetep keliatan setelah di cover Sama sebedak Mars tabur ini Dan aku orangnya juga gak suka pakai bedak padat guys Jadi mohon maaf ya Kalau misalkan Aku kadang kalau Nanti bikin makeup Kalau gak pakai bedak padat Tapi kalau misalkan Lagi makeup-makeup yang Kayak wisuda lamaran gitu Wajib pakai guys Ini kan karena makeup hangout Makeup kerja Jalan-jalan makeup sederhana Makeup santai Oke Next selanjutnya kita bakal ke Biasanya aku ke Ini guys Kedungannya Kemana guys Semuanya kemana Udah letakkan Masih keletapingnya Next kita sekarang ke Alis atau eyeshadow dulu guys Aku biasanya sih Alis karena Kalau alis kan bikinnya agak lumayan Waktunya ya Sebenernya sih kalau lagi buru-buru Aku bisa jadi gitu Kadang Dia tau gitu Kalau lagi buru-buru Langsung jadi Kadang kalau lagi Kayak gini nih Lamanya Bukan main Ini guys Kita rapihin dulu Disini Dan ini alis aku emang gak rata Gak rapih Tuh Lihat aja Jomplang-jomplang Disini botak Disini penuh Ya mohon maaf aja ya Ini Gak ada Gak ada cukur-cukuran ya guys Ini Maaf Ini Rambut asli Tuh Rambut asli Kadang tuh banyak yang bilang Kalau aku tuh Bulu alisnya dicukur guys Jadi Please Ini tuh gak pernah dicukur guys Emang alis aku udah kayak gini Ini aja kadang-kadang Susah loh bikinnya Kalau lagi Emang Susah Oke Sekarang kita Pakai Alis dulu Oke Alis dulu Disini aku mulai Dari Pakai Dari pakai Apa sih Ini aku mulai Dari yang sebelah sini Aku mulai Dari atas guys Kita harus fokus nih Kalau buat alis Aku ambil Tetap sama Ukuran alis aku Jadi gak dilebi-lebihin Dan disini Aku juga Gak akan pakai Concealer ya guys Karena itu Makeup sederhana Dan gak pakai Condition Jadi kalau pakai Concealer agak aneh Nanti belang Di mukanya Dan ini aku pakai Alisnya dari Implora Dulu aku pakai Viva Cuman Udah lama Kan gak Makeup-makeup Sempat vakum Alis juga Karena Ngurusin Skripsi dulu Dan Alhamdulillah Aku udah selesai Kuliahnya Tinggal wisudanya Gak tau wisudanya Kapan Aduh Batu-batu Guys Aduh Lanjut Kita Kesebelahnya Kita skip aja Nanti kalian Kelamaan Nungguinnya Bosen Pokoknya Buat temen-temen Yang buat Alis itu Harus Sesuai sama Bentuk wajah Sama yang Ukurannya Gak terlalu lebar Gak terlalu kecil Oke guys Oke guys Ini dia Udah jadi Yang sebelahnya Jadi aku tetap Ikutin Alis aku Guys Maaf Kalo misalkan Kurang Rapih Dan Kurang Rata Atau beda Sebelah Gimana ya Karena emang Alisnya beda Sebelah Kalo aku Makeup natural Gini Susah buat Disamain sih Karena kan aku Gak pake concealer Kalo pake concealer Mungkin agak lebih mudah Guys Untuk Menyamaratakan Si alis ini Tapi ini udah lumayan kok Dan jangan terlalu tebel ya guys Depannya usahakan itu Jangan dibentuk kotak Jangan dibentuk kotak Sampai kapanpun Kalo perlu dikosongin Kayak gini Nanti tinggal kita Arsir Sisir-sisir gitu Biar Dia gak ngeblok gitu guys Gede banget Kalo misalkan Sampai ada orang yang Bikin alis itu Sampai kotak gitu Ngepain Gitu Aduh Udah Oke Ini gak bisa Beda sebelah Masih Beleh Udah Oke Nanti kalo misalnya Masih kurang Kita Tumpuk dulu Udah Next kita ke Eyeshadow Dari sini aku Eyeshadownya Natural aja Karena emang Kita Makeup natural Sini aku pake Eyeshadow Dari Ines Nah ini Aku pake Ines yang 07 Sama 05 07 Itu isinya Kayak gini Nih Nih Isinya Isinya Itu ada Ungu Ungu Ke Coklatan Tapi ungunya Ini bagus banget Terus sama Ada yang Si pink muda Tapi agak Simmer Gitu Sama putih Dan Ini agak Pink 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 muda Gitu Pink 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 Manis Ini ungun Gitu guys Nanti aku bakal paduin Si 05 Ini sama Si 07 07 Isinya Kayak gini Guys Ini tuh Coklat 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 Glitter Gitu Dan ini Kayak warna kulit Nih Yang ini warna kulit Dan ini coklat tua Ke Coklat tua Ke Mana ya Pokoknya coklat tua Nah ini biasanya aku paduin Warna Coklat ini sama si Ungu Ungu yang 05 Ini Nih Sama si ini Nih Yang ini Oke Next Kita lanjut Pertama Aku pakenya yang 05 07 dulu guys 07 ini Aku pake yang Si ini ya Nih Yang ini Yang ungu Ini aku pake Dan aku disini gak Pernah pake Si Apa tuh namanya Kuas-kuas gitu guys Aku putus ini cuman Mengandalkan 5 jari ini Karena aku emang orangnya Gak ribet lah Pokoknya Eh selama pake Si kuas-kuas itu Nah ini aku pake Kelingking Pertama aku pake ini dulu Gini Ini tuh gak Udah agak cekung Guys Eh Kita pake dulu disini Ini kita Blend Pake jari aja guys Pake kelingking Yang mungil Cantik ini Biar Nanti tuh Dia gak mati-mati Banget guys Warnanya Karena nanti Bakal kita tiba Sama si 05 Yang coklat tadi Disini keliatan gak ungunya Ya Beginilah warnanya Kurang lebih Mungkin kalo Misalkan aslinya Agak lebih Keliatan Ungunya Kalo disitu kan Karena kamera Jadi ungunya Lebih Nyala gitu Next selanjutnya Ke Yang sebelah Usahakan Jangan Beda sebelah ya guys Blend terus Sampai dia Menonjol Menonjol Kayak apa Bersama belum Kaca disini Emang lebih Nikmat ya guys Kaca di kaca Emang lebih nikmat Udah keliatan belum Aku tuh gak Jarang sampe Depan sini guys Depan sini tuh Biasanya aku kosong Nanti kalo misalkan Aku pengen pake yang Glitter-glitter gitu Ya boleh lah Tapi itu jarang Karena aku orangnya Gak terlalu suka Keramaian Oke Terus Ini Makeup buat kondangan Juga bagus kok guys Cuman nanti Kalo kondangan tuh kan Karena Kondangannya kalo jauh ya Pake foundation lah ya Biar tahan lama Nah ini kita Blend juga yang bagian bawah Biar Lebih Menyala Nyalak Lampu kali Sisa-sisa Dari jari aja guys Nah Oke Keliatan gak Ini guys Kurang lebih Si Si Apa tuh Si Ininya nih Eyeshadow Susah banget Nggak mau eyeshadow guys Jadi yang Dikit aja Kesin Jangan terlalu nyata Udah Keliatan kan guys Keliatan Nggak lama Sangka Dan disini Karena aku Nggak punya Kelopak Bukan kelopak Ini kelopak mata Nggak punya Lipatan mata guys Jadi ya Gimana ya Ya begini Pinter-pinter Bikin mata Bulu lah Pokoknya makeupnya, karena emang mataku ya gak ada tuh gak ada garis lipat, kalau kita melek ke atas, tuh gak ada tetep kayak gini, karena ada orang tuh ininya kelipat gitu kan, aku tuh harus gini dulu baru ada lipatannya kalau kayak gini ada lipatannya tuh disitu kalau misalnya kayak gini ya enggak, biasa aja ya kan yang gak punya lipatan mata tuh tapi ya, alhamdulillah aku bisa main siasati itu semua, ya kan oke next, lanjutnya kita pake si 05 tunggu kita peper dulu 05 05 itu pake yang coklat ini ini bagus buat, kalau misalkan kalau buat si contour sih, ini dia terlalu tua jangan ini bagusnya buat di kelopak mata buat di ujung sini gitu ini guys kita pake terus pake terus maksudnya dia kita blend biar dia terlihat perpaduan antara ungu dan si coklat ini nah, beda gak guys sama yang sebelah sini ini kan barunya doang dan ini udah aku tambahin coklatnya jadi agak ada ungu-ungu gimana gitu terus sama agak coklat-coklat gimana gitu kan nah, ini dia tuh sebelahnya ya guys ini aku suka banget sih kalau perpaduan mereka ini tuh kayak yang hmm gitu tumis kayak langsung ih cocok banget gitu pas banget apaan sih lembag oke next, ini kalau misalnya udah jadi kayak gini hmm keliatan gak aku gak bisa gak nih gimana caranya pokoknya ini udah jadi kan udah agak ada ungu-nya ada coklat tua-nya gitu guys disini oke next tuh, keliatan kan agak hmm manis banget warna eyeshadow-nya gitu guys jangan takut buat perpaduan warna di eyeshadow guys insyaallah kalau kita berani warna jadinya tapi jangan yang kami rapi banget sih menyesuaikan kita mau kemana mau kemana warnanya jangan mau hangout ntar pakainya warna kuning warna hijau ya kan gak mungkin gak ada jadi bahan perhatian tapi kalau misalkan dia pede bagus kalau aku orangnya gak oke next abis eyeshadow kita lari ke lari next kita ke mana hmm eyeliner aja ya guys eyeliner kita lari ke eyeliner eyeliner disini aku orangnya emang jarang beli eyeliner sekaliganya beli eyeliner tuh kadang jarang dipake dan ini aku pinjem pinjem punya adeku namanya ini handayan ini yang trending trending waktu itu yang ada langsung ngelempel terus langsung ke cetak gitu guys nih aku kasih unjuk liat nih yang kayak gini nih tuh udah ada langsung bentukannya gitu tapi aku kurang suka guys karena ini terlalu tebel aku lebih suka nyetak sendiri oke kita cetak eyeliner nya disini sesuai temen-temen calendar nya tuh mau ada si buntutnya atau enggak di belakang aku dikit doang siat gak suka tebel-tebel gini guys usahakan mingkem ya guys susah banget emang kalau disuruh mingkem bikin eyeliner biar rata guys ini juga biasanya aku makin gak sampe depan sini guys jadi kayak cuman si ujungnya ini sampe tengah doang oke udah jadi next kita selanjutnya ya kita skip aja biar cepet oke next udah jadi eyeliner nya dua nih ini yang sebelah sini ini yang sebelah sini anak aku gak suka cetakan dari sini karena terlalu tebel jadi aku bikin sendiri aja pake eyeliner yang satunya ini tuh udah dapet eyeliner yang kayak gini si pencil sama yang cetok begitu guys nih ini yang trending waktu itu nih dan ini udah jadi tapi eh shadow nya jadi gak terlalu keliatan ya guys gak apa-apa ini kan makeup natural jadi ya udah biasa aja dan disini aku juga gak pake yang kayak shading hidung nanti pokoknya gimana caranya biar mancung tapi gak usah pake kontur-konturan oke guys selanjutnya kita ke mascara nah disini aku pake mascara dari Maybelline Maybelline itu aku cinta banget sama Maybelline yang ini karena dia tuh buat kayak biar lebih panjang terus kayak tebel gitu pokoknya aku suka ini sama yang ada tuh warna kuning waktu dulu aku sering pake tapi sekarang aku kayak yaudah suka banget sama ini karena dia tuh kan bentuknya charlie gitu bentuknya charlie bukan kayak buat charlie gitu gitu guys maksudnya dan aku sebel banget emosi gak emosi sih ini cuman sebagai pembelajaran aja buat temen-temen kebetulan kemarin tuh aku aduh ya aduh beli di tiktok shop aku kira ya sebenernya sih ya gimana ya gak nyalahin si yang tiktokersnya juga tiktokers ya pokoknya si dianya itu karena ya pokoknya panjang sih ceritanya pokoknya intinya ini bukan ori guys jadi aku kira karena emang dia terpercaya kan karena udah checklist biru juga di tiktok jadi aku pikir masa sih dia jual yang abal-abal gitu sedangkan dia pake juga disitu di live-nya aja gitu dan ternyata pas sampe itu jauh banget sama yang aku beli di maybelline langsungnya gitu guys nah ini tuh dia pakenya waktu itu plastik bening biasa dan dibawahnya ini kosong dan kalo yang maybelline aslinya tuh ada emas emas si silvernya ini guys dan terus plastiknya tuh agak keras dan ada tulisannya gini tuh bener-bener brand ori kalo ini kalo itu tuh cuman plastik bening biasa gitu dan terus aku buktiin kan ah masa sih mungkin luarnya doang dan akhirnya aku samain sama si warnanya dari warnanya juga udah jauh banget ternyata warna luar ini tuh bahkan kan guys ini lebih pink banget aku waktu itu tes sama wanginya karena kalo aku udah apel banget wanginya maybelline tuh kayak gimana maskaranya kan ternyata ini tuh lebih bau gak jelas gitu bau asem entah bau apa gitu guys pokoknya ini gak enak banget pokoknya buat temen-temen pengalaman itu aku kalo bisa kalo misalkan mau belanja di tiktok shop itu liat dulu dia brandnya official atau enggak kalo misalkan di toko-toko lain biasa gitu harganya lebih murah mendingan gak usah lah daripada nanti hasilnya kayak aku gini tertipu iya kan guys oke lanjut next kita bakal pake maskaranya tapi ini aku pake sih dia gak gak terlalu kalo kena air dia rontoknya kayak daki gitu guys kalo ini kan enggak kalo maybelline aslinya disini kita pake maybelline dulu maybelline dulu maybelline yang aslinya guys ini udah mau habis kenapa aku jadi beli kemarin tuh karena ini udah mau habis jadi emang lah malah tertipu ya sudahlah bukan rejeki berarti buat pelajaran aja next kita bakal nih tuh langsung beda banget langsung gemes gitu guys ini maybelline tercinta aku guys mau bulu mata kalian sependek apapun kalo pake dia tuh kayak langsung terangkat gitu semua 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 bulu mata kalian dan aku disini juga gak suka pake penyepek bulu mata guys buat temen-temen yang udah sering nonton aku nih sering kayak video makeup udah banyak aja ya pokoknya pernah sering aku sebut dulu kalo aku makeup tuh gak gak suka banget bulu matanya itu di jepit paling gak suka anak kayak yang ngapain itu orang ada mascara tapi buat temen-temen yang bulu matanya emang susah untuk lentik wajib sih kayaknya dia pake itu soalnya kan kalo yang bulu matanya dari sananya susah untuk lentik dia harus berusaha keras guys kalo aku kan disini yaudah alhamdulillah bulu matanya lumayan ada ini guys alhamdulillah masih ada mascara nya walaupun agak sisa-sisa gimana gitu ya kan tuh beda banget kan tadi sama yang sekarang nah udah sama pokoknya biar sama jangan sampai jomplang jomplang dan next kita ke bulu mata bawah pelan-pelan guys bulu matanya kita cuman pake gini aja guys dan percaya gak percaya di temen-temen aku gak bisa pake bulu mata palsu tapi kalo makeupin orang pake bulu mata palsu bisa tapi kalo aku lagi makeup pake bulu mata palsu tuh pasti gak ada nih di video aku di channel Marisa Paradita juga pasti gak ada pake bulu mata karena aku mau sih belajar cuman kayak yaudah deh nanti gitu guys agak aneh sih ya bisa makeup tapi gak bisa pake bulu mata agak gimana gitu gak sih ya kalo misalnya gak bisa pake solvensi baru lah ya ini gak bisa pake bulu mata palsu kan agak gimana gitu next selanjutnya ya ini biar terlihat tidak jomplang sama yang atas gini guys buat temen-temen yang gak bisa pake mascara bulu mata bawah belajar gak apa-apa nih kayak cuman gini doang temen-temen harus nge-fokus ke kaca aja terus kita sambil sisi-sisi bulu mata bawahnya gitu biasa nanti dia bakal nempel kok oke jadi udah agak gimana gitu kan matanya shadownya gak terlalu kebuka gak begitu mencolok karena aku udah tiba sama mascara sama eyeliner tapi tetep ada guys masih keliatan kok jadi ini bener-bener natural banget gak sih ya kan pokoknya buat temen-temen jangan lupa di subscribe deh subscribe sekarang di like di komen pokoknya ya biar aku makin semangat bikin videonya siapa tau nanti aku jadi bisa pake bulu mata palsu ya kan oke next kita kemana lagi guys ke kita ke bibir oke bibir disini aku pake dari yang satu lagi mana ya disini aku seringnya tuh pake maybelline sama dirimi beauty makeover tapi makeover tuh udah abis aku belum beli beli lagi dan itu tinggal warna-warna yang tua aku gak mau bukan tua sih jadi agak ke pinknya ke ungu gimana gitu guys pokoknya lebih aku bukan maunya yang soft soft karena kan ini natural disini aku pake yang dirimi beauty aja nah ini juga udah sekarat gak bisa diputar ini dirimi yang nomor dirimi beauty yang bukan nomor dia namanya marsha ini bagus banget buat warna natural bibir ini aku pake set up walaupun udah abis ini bagus banget guys ringan terus gak bikin di eh disini aku gak 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 kake itu guys gak kake halambah bibir keliatan kan ini keliatan terutama garis hitam bibir aku sangat plastiknya nanti kapan-kapan kita keduk aja ini dia kita korek nah terus aku paduin sama si elis elis nih elis keliatan gak gak keliatan ya guys ya gak keliatan yaudahlah pokoknya elis ya guys dia warnanya agak lebih tua hampir sama sama warna si ini nih tuh hampir sama nah ini aku paduin biasanya lihat dalemnya ada lainnya aja ya guys gak sesengah biar aku lagi kering banget udah udah keliatan kan perubahan warnanya oke lanjut kita sekarang pake Maybelline disini aku cuman buat mibanin aja biar agak lebih soft gitu warnanya karena ini dia matte banget Maybelline Maybelline yang mana nih Sensational Liquid Matte ini nomor 10 ini bagus buat ombre sama ombre nya itu bagusnya sama si 02 02 dia namanya apa ya aku lupa warna merah 02 ini nomor 10 terakhir di hinggir aja ya guys oke hinggir-hinggir biar tertutup nada-nada hitam di bibir ini ya kan ini juga disakarat aku anak karen cukup lama vakum make up ini jadinya aku belum beli-beli lagi guys jadi yang masih ada aja aku pake ada kalau udah ini jadinya agak lebih eh salah agak lebih soft gitu kan iya kan ini perpaduannya oke next selanjutnya aku bakal pake si maybelline yang 02 yang tadi nih warnanya merah gini win gitu deh kalau gak salah kalau mau cari di shope jangan lupa di officialnya guys jangan terkecoh dengan harga murah ya kan ini aku pake buat ombrean tengahnya aja jangan terlalu banyak karena aku mau timpah lagi karena aku alangnya gak selalu suka yang merah-merah gitu sedikit aja biar lebih seger oke next aku pake makeover dari kodari ini dari makeover dan ini yang itu lipstick biasanya bukan lip cream ini makeover ini dia makeover ini warnanya itu kayak batak batak coklat ungu jadi kayak kecoklat-coklatan tapi coklatnya bagus banget guys kalau yang berani pake ini se-full bagus aku udah pernah nyoba sih tapi mungkin nanti kita balance balancenya sama makeup yang ngerok-ngerok gitu guys nanti kita bakal bikin next video ya makanya di subscribe biar gak ketinggalan susah banget ngomongnya oke ini aku bakal pake dia di tengah karena biar agak lebih tua gitu guys biar merahnya tuh gak terlalu nyata gak terlalu rame oke udah agak berubah kan warnanya kulit udah agak berubah gak ya kan lebih lebih gimana gitu gak semerah yang tadi aku suka mereka dipadu-paduin gitu guys orangnya lipstick apa aja aku padu-paduin oke gimana biar hasilnya jadi bagus ya kan nih dia nah selanjutnya kita tinggal pake si oh tunggu deh tunggu kita pake si glossy nya disini aku pake glossy nya biasanya aku pake si ini nih dari mana nih lupa deh fucalor 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 ngomongnya gimana dah fucalor pokoknya fucalor fucalor nih ini ini bagus aduh pinknya bagus cuman kalo misalkan kita gak pake dasar si lipsticknya dulu dia bakal apa gak ke cover lah si bibir kita ini warna hitam masih keliatan jadi kita harus pake lip dulu yang buat menyamar ratakan warnanya susah banget ngomongnya baru pake ini bagus karena disini aku udah punya gloss lip gloss lip gloss jadi aku bakal pake ini aja ini dari madame j murah mariah ya kan guys ini madame j nah aku pake cuman disini di tehek tehek tefuk biar dia gak ke lain guys ngomong apaan sih dia pokoknya biar dia warnanya aman gitu guys oke 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 ini dia kalau udah gitu aja gini guys jadinya katan gak katan lah ya ini hasil perpaduan dari lipstick lip matte maybelline dirmi beauty makeover dan madame j ini dia hasilnya guys bagus kan pokoknya buat temen-temen kalau misalkan bingung perpaduan warnanya pasti bisa semualah ya nanti dikondisikan aja sama warna warna-warnanya ini juga aku asal tapi ya karena udah sering bikin kayak gini jadinya yaudah kayak udah jatuh cinta banget sama mereka ini dia hasilnya bagus banget guys jadi gak gak terlalu tua gak terlalu soft juga gak terlalu pucat ya kan guys pokoknya ini manis banget dan tapi karena ya ini minyak gak waterproof jadi ya kalian kalau makan ya harus jaga-jaga biar kalau misalkan gak mau hilang tapi kalau misalkan kalian orang yang suka buat ke apaan tuh namanya lupa nih peribahasannya tuh dia pokoknya buat nge-makeup lagi ya gak apa-apa tapi aku orangnya males bawa-bawaan ribet-ribet gitu karena doi juga suka kadang udah sih orang udah hilang udah yaudah gak usah dipakai lagi gitu kadang-kadang dia suka komen yang gak mau orang-orang menarik perhatian gitu ngeliat ke aku mungkin takutnya ngapain sih itu cewek pake-pake lipstick mungkin takutnya gitu nah ini dia hasilnya oh iya aku belum pake softline guys next kita bakal pake softline ya mana tadi aku udah siapin disini aku pake softline warna all lame kalau gak salah oke lame apa nude ya aku lupa dan ini aku air air softline-nya habis lagi semoga ini masih aman ya dipake air softline-nya soalnya udah ini yang belum aku ini yang kemarin aku penghabisan air softline lame warna coklatnya tuh coklat gak coklat-coklat banget dia bagus aduh nih keliatan gak gak keliatan ya guys yaudah nanti aku kalau udah pake baru keliatan ya kita pake dulu jangan lupa kalau pake itu pake softline itu pake aplikatornya guys biar aman 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 ada orang juga yang pake softline dulu baru 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 make up kalau aku orangnya make up dulu baru bisa pake softline guys ini dia next kita selanjutnya ini warnanya kalau dia aku kayak agak jadi ya brown terang gitu ya guys coba sampe sebelah ya kan kita pake dulu ini aku belinya di softline ya guys aku lupa harganya berapa murah sih kayaknya softline sekarang murah gak kayak dulu oke next jadinya ini oke ini dia hasil make upnya oh iya aku lupa oke si apa ya ini namanya ngomong ya lalu masih agak gak ganjel nih lalu guys kita belum pake sih gua matain ini ini kalau yang suka pake eh sifat di bawah ya sifat dulu tuh ngomongnya sifat ya biar lebih memadu gitu anaknya memadu kasih oke ini dia ini aku pake shimmer shimmer pokoknya stick iya bener shimmer lah pokoknya si mencilak-mencilak itu lah pokoknya aku susah ngomongnya emang ini aku pake di hidung aja aku lagi pilah di hidung aja biar lebih mancung udah mancung udah mancung sih sebenarnya tapi ya apa boleh buat ya kan biar tanpa mancung kenapa sih sirik aja ini kita pake disini biar liatkan gak liatkan gak ya dikit tuh liat tebal-tebal harus imbang ingat kita pake di batang 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 ini sama si ini aja depannya kita ratain nah sama disini aku disini gak pake si itu lagi ya guys si apa blush on powder lagi aku cuman pake yang tadi itu yang pake lipstick makeover aku nempel kita pake ini biar agak menyala gitu ya kan terus kita ini pake terus pake 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 keliatan gak tapi gitu keliatan ya guys tapi hidungnya keliatan pak oke dikit aja sini keliatan ini udah ini udah pake ini sebenernya seserah temen-temen mau pake yang shimmer-shimmer ini atau enggak kalau aku tuh kayak sebenernya kalau gak penting-penting malas ini biar nyala aja ini udah oke selesai nah kalau misalkan temen-temen disininya suka pake yang glitter atau apa boleh juga pake kalau aku gak ngelarang ini karena aku biasanya cuman pake kayak gini doang yaudah aku gak kayak yang gak pake apa-apa apalagi kayak cuman yaudah natural gitu kalau misalkan temen-temen mau pake yang glitter glitter gitu di kelopak mata gak apa-apa biar lebih terang gitu yaudah dan kalau aku cuman cukup kayak gini aja guys karena aku gak suka yang glitter glitter ame gitu karena cukup kalau misalkan mata udah pake softline udah cukup ngebantu buat dia lebih nyala gitu guys gitu guys sekarang lebihnya ini dia hasil makeupnya makeup sederhana dan yang gak ribet-ribet yaudah gak usah pake foundation concealer gitu tapi ini kayak makeup santai aja buat temen-temen yang mau komen komen aja dan jangan lupa di subscribe di like ya temen-temen biar aku makin semangat nih bikin videonya next kita bakal bikin apa ya kan kita bakal ganti kostum guys ini dia hasil makeupnya hari ini makeup yang natural yang gak ribet-ribet pokoknya ini cuman pake skincare dan bedak mars yang senatural itu dan semorah itu pokoknya bisa jadi makeup semanis ini dan brand-brand lainnya yang membantu aku untuk jadi seperti ini ya kan guys nah ini buat temen-temen pokoknya yang lagi mau belajar makeup bisa banget jadi belajar aja perlahan tapi pasti ya yang penting temen-temen mau belajar terus mau berusaha dan awalnya juga aku ini video makeup bisa makeup itu juga aku cuman kayak yang suka makeup gitu suka dandan sendiri dari yang namanya suka beli makeup terus dandan-dandan sendiri kayak step by step dan aku juga orangnya jarang juga kayak nonton terus youtube gitu buat tutorial enggak juga sih jadi kayak nonton nih sekali terus aku praktekin ikutin videonya oh kayak gini ya oh kayak gitu gitu jadi buat temen-temen yang belum bisa bikin alis atau misalkan belum bisa bulu mata bawah ini belum bisa pakai softline pokoknya komen aja next aku bakal bikin video apa lagi terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir terima kasih banyak yang udah support juga terima kasih banyak yang belum subscribe yang belum like belum komen pokoknya ditunggu subscribe-nya ditunggu komen-nya ditunggu like-nya pokoknya karena tanpa temen-temen aku gak akan semangat guys jadi mohon bantuannya di subscribe terus di like dan tonton terus video aku dan sampai sini dan jangan lupa nih guys biar pemanis ya kan guys karena kan kalau rata-rata orang pake orang mudah mau pamit juga sabar yang pake pasmina gini itu rata-rata yang orang pake kacamata guys dan sedangkan aku alhamdulillah matanya normal ya kan jadi gak butuh kacamata dan akhirnya ini aku punya kacamata radiasi tapi kacanya itu copot sebelah jadi aku copotin dua-duanya jadi buat kayak memanis-maniskan makeup gitu aja ini dia guys agak jadinya gimana gitu jadi kayak ibu guru gak sih gini guys pokoknya ini dia hasil makeupnya terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa di subscribe di like di share dan di komen ya guys kalau mau share ya buat berbagi ilmu ya kan pokoknya ini dia makeup natural sederhana dari marissa pradita cice channel lah pokoknya kan aku punya dua channel ya rempong memang makeup ala icca dan jangan lupa di subscribe di like di share dan di komen ya teman-teman terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati